Ini merupakan bukti nyata bahwa orang Indonesia hanya dengan bermodalkan AI bisa loh mendapatkan penghasilan puluhan juta setiap bulannya. Ini sangat gampang banget caranya dan kalian bisa lakukan dari HP kalian aja. Yuk mau tau setelah apa? Kita akan bahas lebih lengkapnya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang sebuah cara untuk bisa menghasilkan uang dari internet yang masuk akal, yang mudah dilakukan oleh siapapun. Bahkan ini juga tidak membutuhkan alat-alat berbayar lainnya, kita bisa memanfaatkan tools-tools gratisan yang tersedia atau yang ada di internet. Nah buat kalian yang pengen kerja sampingan dan punya penghasilan tambahan dari internet, mungkin video kali ini tepat dan cocok buat kalian. Oke, sebenarnya saya sudah pernah dan seringkali membahas konten-konten seperti ini ya, cara-cara seperti ini. Namun, saya juga baru mengetahui bahwa cara atau pemilik channel ini adalah orang Indonesia. Padahal sebelumnya, kita mengira ini adalah pemilik orang lain dan yang paling kerennya lagi teman-teman ya. Channel ini baru dibikin di Maret kemarin, tapi sekarang sudah mendapatkan 200 ribu subscriber. Artinya, April, Mei, Juni, baru 3 bulan, sudah mendapatkan 200 ribu subscriber. Ini potensinya sangat besar dan alhamdulillah, kayaknya Brio ini sudah cukup sukses di kontennya masing-masing. Oke, ngomong-ngomong soal AI, nah channel ini namanya adalah Cartoon Final Amazing ya. Ini sangat, pernah saya bahas juga sebelumnya, channel ini juga sangat keren banget. Baru dibikin di Maret 2023 kemarin ya. Ini pencapaian Brio ya teman-teman. 100 sampai 1000 subscriber itu dicapai di bulan April sekitar 2023. Lalu kemudian di bulan Mei sampai 2000, 3000 subscriber di bulan Mei juga. 4.000 subscriber di bulan Mei, 5.000 subscriber di bulan Mei, hingga di sini pertama kali 100.000 subscriber. Itu di bulan Juni tanggal 5 kemarin. Ya, sekarang sudah berkali-kali lipat, sudah 235 subscriber. Nah, dari mana saya tahu kenapa ini merupakan channel orang Indonesia? Nih, beliau sering banget komen di video-video saya sebelumnya ya. Ini adalah seberiau, ya bang bener, kita pemula butuh banget semangat orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa. Motivasi juga buat dari beliau. Nih, kartun Final Amazing, ya sama, kartun Final Amazing. Setelah saya klik, ternyata ini adalah channel beliau dan keren banget. Sudah bisa mendapatkan 235 subscriber. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lengkap apa yang dilakukan beliau, konsepnya bagaimana. Semoga kalian bisa belajar dan terinspirasi dari cara seperti ini dan kalian bisa bikin sendiri dari rumah dengan HP kalian aja. Yuk, kita akan mulai teman-teman ya. Kita akan lihat dulu deh pencapaian beliau. Views beliau ini sudah 65 juta views dalam 30 hari terakhir. Ya, ya meskipun ada short juga ya. Di sini short beliau juga cukup aktif dan keren-keren banget karyanya. Tapi tenang aja, di sini saya akan share bagaimana caranya membuat konten seperti ini teman-teman. Ya, pastikan step by stepnya kalian dapat. Pastikan kalian tonton video ini jangan di skip-ship biar kalian juga bisa ngerjain sendiri dari rumah kalian. Ya, oke. Ini merupakan sebuah konten yang mirip-mirip seperti dengan menggunakan midjourney atau website image generator lainnya. Tapi tenang aja, midjourney memang masih agak sulit untuk yang gratisan. Harus berbayar, tapi kita banyak alternatif yang bisa kita gunakan selain dari midjourney. Dan karya-karyanya pun juga keren-keren banget. Ya, memang sih midjourney nomor satu. Tapi kalau kalian tidak ngerti dan tidak paham bagaimana untuk membuat kata perintahnya, juga sama aja bohong ya. Oke, konsep beliau di sini adalah, beliau memang agak jarang ya membuat video-video yang panjang seperti ini. Tapi di sini beliau cukup rajin juga untuk membuat konten shortnya. Tuh, kalian bisa lihat. Di sini terakhir update di Juni, tanggal 21, 2023. Teman-teman bisa lihat, konsepnya short cuma sledge show gambar. Ya, sledge show gambar AI. Tapi beliau menampilkan mukanya, wajahnya di sini, meskipun pakai topi, pakai masker. Di sini beliau juga menggunakan, mengeluarkan suaranya. Nah, ini tricky-nya. Kalian bisa cek deh nanti. Tekniknya beliau adalah, dengan menyebut Hulk Spiderman. Kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Cuma nyebut nama hero-nya aja. Cuma nyebut nama super hero-nya aja. Tinggal kalian rekam wajah kalian, kalau kalian nggak pede, kalian bisa pakai topi, pakai masker, atau pakai topeng seperti yang beliau lakukan. Terus keluarkan suara kalian, cuman nyebut aja. Nggak usah pakai bahasa Inggris yang aneh-aneh. Nah, ini adalah teknik beliau, agar channel beliau ini statusnya lolos monetisasi dan bisa terus dimonetisasi ya. Menampilkan wajah, seakan-akan melakukan reaction, dan mengeluarkan suara, itu merupakan sebuah hal yang sangat cerdik, yang sangat cerdas banget. Teman-teman bisa terinspirasi dari channel-channel beliau seperti ini ya. Nggak ada salahnya kita belajar kepada orang yang lebih senior, kepada orang yang lebih sukses daripada kita. Nggak ada salahnya, belajar itu bisa dari siapapun teman-teman ya. Mau dari yang channelnya masih baru, mau channelnya yang sudah besar. Belajar itu tidak ada larangannya ya. Oke. Nah, untuk di video beliau ini, apakah beliau mengulakan suara? Beliau menggunakan suara. Dan target beliau, ini adalah target bahasa Inggris ya. Teman-teman bisa lihat, kalau misalnya teman-teman tonton, video beliau ini salah satunya apa? Jadi dia cuma, welcome to my channel, dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, itu pun mungkin kalian bisa lakukan dengan membaca teks aja. Terus menyebutkan, Thor. Nah ya, ketika muncul Thor, Thor. Terus ketika muncul Superman ya, Superman. Hanya menyebutkan kata-kata itu aja. Nah, ini sudah bisa termasuk kategori konten yang berdengar berbahasa Inggris, dan dengan konten target luar negeri. Oke, kita lihat juga ya teman-teman ya. Nih, channel ini lokasinya Indonesia, dan beliau tetap bisa menargetkan luar negeri. Oke, mungkin buat abang yang punya channel Cartoon Final Amazing ini, bisa di-share abang nanti di kolom komentar. Siapa tau abang juga nonton video ini. Kira-kira penonton terbanyak abang dari negara mana, dan RPM-nya berapa ya. Saya yakin RPM-nya gede sih. Dengan total view seperti ini, saya rasa penghasilannya pun sudah lebih dari 10 juta. Ya, saya yakin ini dengan view sebanyak ini. Tapi ya mudah-mudahan banyak ini adalah berasal dari video biasanya ya. Kalau short kan agak rendah tuh RPM-nya. Tapi ya, kalau serendah-rendahnya, kalau misalnya disini 65 juta, itu tetap akan gede penghasilannya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai bahas bagaimana cara membuat konten seperti ini. Pertama-tama, teman-teman disini ada yang namanya sebuah website Blue Willow. Terus kemudian ada juga yang namanya Leonardo.ai ya. Atau juga yang namanya Lexicart ya. Lexiart. Nah, kayak gini. Ada juga yang Instant Art. Bebas, kalian bisa cari yang mana? Cari gambar-gambar yang menurut kalian cocok dengan karakteristik kalian. Kalian nggak hanya terbatas di mid-journey aja. Banyak alternatifnya. Memang paling bagus mid-journey. Tapi kalau kalian nggak bisa dan nggak paham untuk bikin prompt-nya atau kata kuncinya, kata perintahnya, sama aja ya. Nih, ini Blue Willow gratis juga. Kalian tinggal join aja, free ya teman-teman. Nah, tapi kayaknya Blue Willow sudah mulai ada versi berbayarnya. Nih, subscribe now version 4. Mungkin disini ada bayarnya juga. Nah, saya nggak tahu ya. Tampilan pertama kali kalian join, nanti akan diarahkan ke Discord. Mirip mid-journey ya. Untuk buka Blue Willow, teman-teman tinggal klik aja. Join free beta. Nanti kalian harus punya akun Discord dulu. Jadi kalian akses discord.com, daftar dulu Discord-nya. Setelah itu kalian ikuti aja tahap-tahapannya. Klik ini, nanti langsung otomatis masuk ke halaman seperti ini. Blue Willow lambangnya seperti ini ya. Nih, ini adalah Blue Willow. Ada get started-nya. Ada atur-aturannya. Kalian silahkan baca. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka membuat room sendiri. Ya, ya memang agak lambat. Contohnya seperti ini ya. Ini room saya sendiri. Saya tinggal nge-create server baru, lalu saya tinggal add server-nya. Ya, teman-teman. Caranya adalah seperti ini. Teman-teman bisa masuk ke Blue Willow-nya dulu. Teman-teman langsung tinggal pilih ya. Pilih dari akun robotnya Blue Willow-nya yang di pojok kanan ini. Klik aja, teman-teman add to server seperti ini. Nah, di sini kalian pilih server mana yang mau kalian masukkan si Blue Willow ini. Biar bisa membaca prom-prom atau kata kunci kalian. Nah, kalau kalian belum punya server, teman-teman harus bikin server dulu ya sendiri ya. Caranya adalah simple, teman-teman tinggal plus aja add new server seperti ini. Create my own. Terus kemudian di sini for me and my friend atau for a club community. Bebas, kalian pilih mana. Nah, kalian upload, kalian tulis namanya apa. Blah-blah-blah, contoh gitu ya. Tinggal create aja. Setelah itu, beres. Tinggal kalian masuk ke halaman Blue Willow-nya. Teman-teman tinggal klik aja, klik sini. Lalu teman-teman tinggal add to server. Nah, pilih. Kalian taruh di server yang barusan kalian pilih. Tinggal kalian pilih continue ya. Oke. Nah, sekarang saya punya satu server sendiri. Isinya ya saya doang. Kenapa saya melakukan seperti ini? Tujuannya adalah biar gambar hasil jeneritan saya tidak tertumpuk dengan karya-karya orang lain ya. Misal, sebagai contoh seperti ini teman-teman. Di Blue Willow ini, kalau kita di sini ada ya banyak ya. Ada prompting, terus kemudian di sini ada kontes dan lain sebagainya. Ada banyak di sini. Ada general, teman-teman. Ini kan kayak orang-orang lagi nge-chat-nge-chat ya, teman-teman. Untuk di Blue Willow-nya. Nih, ini adalah hasil jeneritan orang, prompt-promptingan orang. Nah, kalau kayak gini kan kita kecampur punya orang lain ya. Nah, makanya saya lebih suka sendiri seperti ini. Sama, mid-journey pun sama. Saya juga bikin sendiri ya, teman-teman. Saya bikin server sendiri, tapi nginfect bot-nya mid-journey seperti ini tuh. Kalian bisa lihat. Saya ngambil semuanya dari sini. Saya bikin, jadi ini khusus hasil bikinan saya biar nggak bingung. Nah, kalau kalian kesusahan seperti ini, ada baiknya teman-teman pakai Leonardo AI ya. Ini kita dikasih kesempatan 150 kali gratis jenerit setiap harinya. Menurut saya itu cukup. Contoh, Spider-Man with Joker face full body. Nah, dibikin lah kayak gini nih. Model-model kayak gini, muka-muka kayak gini. Nah, ini kan bisa kalian reaction seperti konten dari beliau ini ya. Untuk konten short-nya. Bikin aja simple dulu. Lakukan semampu kalian. Insya Allah semuanya pasti akan ada hasilnya. Ya, ini pesan juga yang disampaikan beliau ya, teman-teman. Ya, bener bang. Kita pemula butuh belajar, butuh semangat. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa. Ini yang beliau lakukan dan ini adalah praktisi langsung yang menyampaikannya. Beliau sudah banyak sekali ya komen-komen di channel saya, di video-video saya sebelumnya. Tapi ya, kemarin yang kebetulan yang saya capture adalah yang komenan terakhir beliau. Dan semoga beliau makin sukses dan makin kreatif lagi dan channelnya makin keren banget ya. Saya akui keren banget. Semangat bang. Semoga bisa mendapatkan penghasilan di atas 100 juta di tahun ini. Semoga tercapai. Amin, amin. Yaro balalamin. Nah, buat teman-teman yang pengen ada UI-nya kayak gini. Saya sarankan teman-teman pakai Leonardo AI aja. Bisa setidaknya agak-agak gampang lah untuk dilakukan ya. Contohnya, pertama kali kalian akan ditampilkan halaman seperti ini ya. Ketika kalian buka Leonardo AI, kalian get early access. Terus kemudian kalian login pakai akun Gmail kalian ya. Terus kemudian akan kalian ditampilkan halaman home-nya seperti ini tuh. Ada banyak prom-prom seperti ini. Teman-teman bisa contek nih. Contoh mungkin seperti ini. Teman-teman bisa contek prom detailnya tuh. Jadi, kalian bisa menghasilkan karya yang cukup keren banget dengan memanfaatkan hal seperti ini. Sebagai contoh, ini saya akan copy ya. Saya akan taruh di prom saya tadi ya. Ini saya close dulu. Saya akan ikutin ini tuh ya. Bener-bener realistik banget gambarnya tuh. Kalian bisa lihat. Ini kalian bisa belajar dari orang-orang seperti ini. Tinggal klik aja. Tinggal kalian copy. Kalian generate dan kalian ubah-ubah sedikit. Itu cara belajar yang paling cepat teman-teman ya. Oke. Di sini kita akan paste seperti ini ya. Teddy Mansweeted, Full Body, dan lain sebagainya. Ini kita akan coba ya. Wonder Woman. Full Body Portrait of Portrait of Beautiful Woman. Spectacular Baseball Game. Ini nggak usah. Karena dia kan baseball game ya teman-teman. Hand in Pocket 1.25. Staring in Camera and Front. Ini kalian baca semuanya. Mana yang nggak cocok. Itu baru kalian hapus ya. Ini kayak contoh pakai fashion kayak gini. Ini saya akan coba hapus-hpus. Yang kemungkinan nggak saya butuh. Bar Lightning. Complex. 8K Resolution. Concept Portrait. Nah. Concept Portrait by Enrico. Nah ini nggak apa-apa ya. Saya biarkan dulu. Karena saya juga nggak tahu ini artinya apa. Saya akan biarkan dulu. Kira-kira mana yang nggak butuh. Oke. Saya akan coba generate aja dari sini teman-teman. Biarkan dia nge-generate ya. Jadi di sini itu kita punya kredit. Semacam kredit. Yang mana itu ada batasannya. Jadi di sini kredit saya ada berapa. Nah itu kalau masih ada. Masih bisa saya pakai. Kalau nggak bisa. Sudah nggak bisa saya pakai lagi. Tapi kan kalian bisa bikin kredit-kredit tempat yang lain. Tuh. Kalian bisa lihat ya. Bikin Wonder Woman versinya model-model kayak gini. Tuh. Realistik banget. Keren-keren banget hasilnya. Nggak. Ya masih bagus mid-journey. Tapi kalau kalian nggak punya contoh kayak gini kan. Sulit juga ya teman-teman. Nah ini adalah salah satu bagaimana cara kalian untuk belajar untuk membuat konten-konten seperti ini tuh. Untuk kayak gini kalian tinggal klik download image. Maka dia akan ngedownload langsung ya teman-teman. Tuh. Dia akan ngedownload. Maka saya sudah punya file Wonder Woman seperti ini. Ya. Atau mungkin kalian bisa bikin Wonder Woman in hook mode ya. Jadi badannya hook. Tapi ya dia kayak si hook lah ya. Jadi hook tapi cewek. Tapi dengan kostum Wonder Woman tinggal kalian tambahin aja prom-promnya di sini ya. Ini kalau kalian pengen bikin prom-prom bagus-bagus. Itu tadi contoh dari yang sudah ada yang ada di sini. Ya oke. Kalian mungkin bikin tampilan seperti ini. Yaudah kalian cari nih. Pakai baju kayak gini tuh berarti dia harus ada kata kunci kayak gimana sih. Nah ini kalian pelajari. Kalian coba-coba sendiri ya. Nah untuk versi berbayarnya. Ini ada nih. Teman-teman di sini ada kan model upgrade nih. Saya kalau klik upgrade kayak gini nih. 0 dolar per bulannya gratis selamanya. 150 fast generated upon per day ya. Per hari kita bisa 150. Ada kredit-kreditnya juga sih. Kalau mungkin hasilnya lebih bagus. Nah itu saya juga gak tau. Dapatnya berapa. Kalau kalian puas dan kalian sudah mulai mendapatkan penghasilan. Gak ada salahnya kok kalian bayar pakai yang versi lebih mahal lagi. Biar hasilnya lebih cepat. Generate-nya lebih cepat. Dan juga di sini kalian bisa lihat ya. Tuh. Priority infrastructure. Private generation. Relax generation. Antrian dan lain sebagainya. Gak ada salahnya kalian mau bayar sekian pun gak masalah tiap bulan. Toh penghasilan kalian kan juga udah lebih dari 10 juta ya. Luangkan 1 juta untuk bayar kayak gini-gini. Gak ada masalah teman-teman. Yang penting kalian bisa cepat kerjanya. Bisa bikin banyak konten. Dan sedikit tips buat kalian. Ini mungkin buat tips buat Bang Kartun Final Amazing juga. Bikin lagi Bang. Channel yang sejenis. Channel yang sama. Dengan mungkin konsep yang sedikit berbeda. Nanti penghasilan Abang akan semakin bertambah-bertambah dan bertambah. Kan Abang ini udah ngerti caranya kan. Tinggal di eksplor lagi lebih jauh ya. Nah sekarang tugas kita selanjutnya adalah bagaimana cara bikin kontennya. Di sini teman-teman bisa memanfaatkan Canva ya teman-teman. Canva.com atau pakai CapCard. Saya rasa CapCard juga boleh. Di sini teman-teman bisa pilih bagian video. Di sini teman-teman bisa pilih bagian YouTube ya. Untuk YouTube video. Untuk short ya bisa short ya. Kalau short mah gampang. Kalau short pakai CapCard aja. Nanti akan saya contohkan deh teman-teman ya. Bagaimana pakai. Sekarang saya akan contohkan dulu untuk bikin video panjangnya. Oke. Di sini kita akan cari video buat YouTube dulu deh. YouTube video create blank seperti ini. Nah caranya simple ya. Nggak usah bikin yang terlalu heboh-heboh. Nggak usah dibikin yang terlalu wah-wah aja. Udah jejerin aja dua gambar seperti ini. Nah misal seperti ini ya. Ini sudah cukup kok teman-teman ya. Nggak usah desain yang bagus-bagus. Untuk konten ini di awal. Kalian lakukan aja dulu. Upload aja dulu. Nanti selambat laun kalian coba pelajari lebih lanjut. Lebih lanjut lebih lanjut. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah biar skill kalian makin mumpuni. Dan kalian bisa segera praktek dulu. Oke. Dari Leonardo ini. Saya akan coba deh. Cari padanan dulu ya. Misal di sini saya akan mau cari. Saya akan search deh di sini. Oke. Kita akan cari seadanya dulu ya. Gambar-gambar yang mungkin bisa agak nyambung. Punya orang pun di sini juga bisa kalian download ya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat. Tapi jangan pakai punya orang ya teman-teman. Pakailah hasil karya kalian sendiri. Karena gini-gini juga. Mungkin ada copyrightnya ya. Karena kan itu karya jendritan orang tuh. Kalian bisa lihat bikin kayak gini nih. Tuh model-model kayak gini. Nih. Kalian bisa bikin perbandingan versusnya Wonder Woman. Pakai baju kolosal kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah tinggal udah gini aja. Nggak usah bingung-bingung. Nah selanjutnya teman-teman tinggal kasih aja animasi. Ya. Pilih. Di sini ada animate ya kayak gini. Nah kalian bisa lihat animasinya kayak gini. Mungkin model yang dari bawah. Model yang dari samping. Model yang kayak gini. Model yang muter kayak gini. Nah ini boleh teman-teman ya. Nah ini kalian juga bisa tambahkan juga kayak gini mungkin. Nah kayak gitu. Itu kan sudah ada bentuk animasi yang bisa kalian lakukan. Teruskan. Selanjutkan dengan hero-hero yang lain ya. Oke. Selanjutnya. Apa yang bisa kalian lakukan di sini dan apa yang harus teman-teman perhatikan adalah. Di sini membutuhkan kreativitas kalian untuk menentukan topik ya. Karena AI hanyalah alat bantu. Di mana kalian harus berimajinasi. Setinggi mungkin untuk bisa mendapatkan sebuah karya yang buat orang penasaran. Ya. Konten seperti kartun Final Amazing ini. Ini mengandalkan rasa penasaran orang lain. Ya. Mengandalkan rasa unsur orang lain yang mungkin gak pernah terbayangkan ilustrasinya kayak gimana. Konten-konten seperti ini. Itu nilai jualnya di sana. Ya teman-teman. Sekarang teman-teman bisa lihat ya. Superhero but clown scary. Jadi semua superhero jika mendengar berwajahkan badut. Berwajahkan joker. Ya hasilnya seperti ini. Ya. Nih. Superhero but elephant. Nah maksudnya bagaimana? Nah bentuk superhero kalau dia jadi gajah kayak gimana? Ya gajah Hulk ya warnanya ijo. Gajah Spiderman ya gajah dengan ada coreng-coreng jaring-jaring laba-laba. Itulah yang harus kalian gunakan. Ya. Superhero but monster. Nah ya. Thanos kalau monster bentuknya kayak gini. Ini bisa kalian explore lebih jauh lagi. Kalian pelajari yang namanya AI seperti ini. Pelajari perintah-perintahnya. Oke. Mungkin di awal-awal teman-teman akan kesulitan ya. Tapi nanti teman-teman insya Allah akan lebih ngerti. Oh kalau gambarnya kayak gini tuh. Berarti ada kayak digital illustration, comic style, dan lain sebagainya. Oh kalau ada artisan, terus konsep, terus karne grifting ini apa. Oh ternyata jadinya kayak gini. Teman-teman bisa pelajari hapus satu per satu. Ya. Kalian hapus kayak gini. Oh ternyata bedanya ini daripada sebelumnya. Artinya apa? Berarti oh untuk menambahkan efek kayak gini. Itu ciri khasnya ada unsur-unsur kayak gini loh di gambarnya. Kalian bisa bikin kan. Ini logonya Batman. Tapi ini cewek. Tapi ada tanduknya. Pasti kalian bisa baca nih. A sticker of Batgirl. Supergirl from DC Comic. Wearing alternative yellow costume. Jadi ada unsur yellow-yellownya. Koi and Aluring. Full body. Kim Jung Gi. Nah. Kim Jung Gi ini mungkin ada orangnya ya. Mungkin ada artis juga. Yang mungkin wajahnya mirip-mirip seperti ini. Nah itu bisa kalian terapkan. Mungkin superhero kalau dari ASEAN wajahnya kayak gimana. Atau dari Indonesia. Atau dari China. Itu wajahnya kayak gimana. Superhero kalau diperankan oleh orang-orang seperti itu. Nah itu kalian bisa bikin ilustrasinya seperti itu. Ini tantangannya adalah idenya. Untuk masalah gambarnya. Kalian bisa pelajari dan kalian bisa latih setiap harinya. Tapi untuk idenya. Itu tetap kalian harus lebih kreatif. Ya kalau bisa ya tonton-tontonin video orang-orang yang membahas hal-hal serupa seperti ini ya. Ini gambar-gambar AI yang tentunya keren banget teman-teman ya. Keren banget. Ya ini masih anget-angetnya lah. Konten-konten seperti masih angetnya. Terbukti beliau 3 bulan sudah mencapai potensi sejauh ini ya. Banyak kok channel-channel. Ada yang mixed school. Ada yang apa ya. Banyak banget ya konten-konten yang serupa. Ada juga teman-teman yang memang kurang bisa berkembang seperti ini. Ada juga. Tapi ya itu mungkin hanya masalah waktu. Hanya tinggal melatih masalah kreatifitasnya aja. Oke. Saya akan contohkan juga bagaimana cara bikin shortnya seperti ini ya teman-teman. Oke sekarang kita sudah buka cap cut kita ya teman-teman. Saya akan klik new project. Saya akan pilih foto yang tadi ini. Saya akan add seperti ini teman-teman ya. Nah di bagian bawah karena kita short. Kita akan pilih yang model video memanjang kayak gini ya. 9 banding 16. Lalu teman-teman bisa zoom seperti ini. Klik aja di sini teman-teman bisa zoom. Teman-teman bisa agak gedein seperti ini ya. Atau teman-teman bisa model kayak semacam gambarnya ini nge-zoom dari atas ke bawah. Biar gambarnya bergerak-bergerak atau ada animasi. Boleh. Ini ada animation seperti ini. Teman-teman tinggal cari aja. Mungkin kita bisa pilih yang model agak gerak gitu ya. Agak goyang gitu ya. Nah mungkin seperti ini. Speed up. Tapi ininya agak dilambatin. Tuh modelnya seperti ini. Nah kayak gitu ya. Terus teman-teman di sini tinggal tampilkan wajah teman-teman. Teman-teman bisa pilih overlay seperti ini. Lalu teman-teman tinggal add overlay. Teman-teman di sini bisa pilih video seperti ini ya. Kalian bisa rekam video kalian dulu. Kalian bisa pakai foto juga. Baiknya sih pakai video ya teman-teman. Oke sebagai contoh ini aja deh. Saya akan tambahkan ini aja. Saya akan taruh pojok bawah seperti ini. Nah kalau kalian pengen hapus backgroundnya itu juga bisa ya. Ini saya akan split dulu deh. Karena kita buat contoh aja. Biar nggak banyak-banyak ya. Saya akan hapus ini. Saya akan delete seperti ini. Nah kayak gini nih. Model-model kayak gini ada saya ngomongnya. Nah saya ngomongnya ini. Ngomongnya cuma kayak gitu ya. Wonder Woman Seahook. Ya misal. Misal ini membahas tentang Wonder Woman dan Seahook ya teman-teman. Ya model-model kayak gitu lah teman-teman. Kalau teman-teman pengen hapus backgroundnya juga. Ini juga bisa ya. Teman-teman disini pakai yang namanya cut out. Terus disini teman-teman bisa remove backgroundnya. Lalu disini tinggal oke aja. Tunggu dia selesai loadingnya. Nanti tuh. Bisa dilihat kan. Ini tinggal saya zoom aja. Biar saya agak gedean dikit lah ya. Biar nggak terlalu kecil gitu ya teman-teman. Saya akan gedein seperti ini. Tuh. Saya akan bisa ngomong seperti ini disini. Tuh kalian bisa lihat tuh. Model kayak gitu aja. Kalian bisa pakai masker. Kalian juga bisa pakai penutup wajah ya. Nah ini kan kayak diam. Nah kalian juga disini bisa potong nih teman-teman. Split. Nah ya split disini. Kalian bisa tambahkan pengen animasi yang lainnya nih. Yang ada mungkin gerakannya agak berbeda gitu ya. Mungkin kayak gini. Goyang-goyang tuh. Nah jadi kalau di play akan kayak gini nih. Sret. Nah. Kalian bisa lihat. Tuh goyang-goyang lagi. Jadi video kalian tetap akan kelihatan goyang-goyang. Jadi model split-split aja seperti ini. Biar kelihatan animasinya ya. Tuh. Sret. Animasi. Muter lagi. Animasi lagi. Nah kayak gitu. Pilih aja animasi-animasinya. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat konten seperti ini. Yang penting kalian rajin, konsisten, dan terus upload aja. Kalau udah teman-teman tinggal tanda panah atas. Biarkan ini nge-generate. Selesai dan siap untuk kalian upload. Oke. Simple. Keren. Nah ini kalian juga bisa taruh juga di TikTok. Kalau di TikTok pakai bahasa Indonesia aja ya. Kalian bisa bikin sebuah narasi. Bayangkan jika seorang Wonder Woman ternyata berubah menjadi si Hulk. Bentuknya kayak gimana. Jadinya kayak gini guys. Nah kalian bisa bikin konten kayak gitu di TikTok teman-teman. Ya. Oke. Semoga ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman bisa menyusul kesuksesan dari kartun Final Amazing ini. Teman-teman bisa perhatikan pencapaiannya luar biasa. Asalnya dari Indonesia. Tapi saya rakin mayoritas penontonnya adalah bahasa orang-orang luar negeri teman-teman. Ya. Terima kasih. Semoga dari Bang Kartun Final Amazing ini mudah-mudahan beliau nonton. Dan kalau beliau nonton mudah-mudahan beliau bisa mengasih tips buat teman-teman yang baru mulai. Kira-kira get-getnya apa. Nanti kalau insya Allah kalau saya cek. Saya akan pin bang. Di video ini. Biar teman-teman bisa baca tips-tips dari abang. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.